Intro Halo, All Access Gorgeous Sekarang ini aku sudah sama penonton dari Sena-sena berpesta Halo, aku Shakira, kamu siapa? Unik Unik Aulia Aulia Uni dan Aulia Kenapa kalian datang ke Sena-sena berpesta? Kan emang suka nonton konser, jadi kalau konser ada di mana aja, kalau lagi bisa datang Mau lihat Isyana Mau lihat Isyana Oh, mulut Isyana, Isyana-Isyan ya berarti Boleh diceritain konsep outfit kalian hari ini What's the theme? Terus kayak ini ada rendah-rendahnya, terus juga celananya played Dengan super skinny Kenapa? Kalau outfit hari ini, aku orangnya tuh suka different gitu, maksudnya suka nyentrik aja gitu Jadi kayak, yaudah mau tampil beda gitu Kalau kamu konsep outfit kamu hari ini apa? Outfit biasa sih, outfit sehari-hari aja bedanya cuma di sepatu doang Outfit sehari-hari tapi cakepnya kayak gini ya, berarti emang sehari-harinya mbaknya cakep Oke, tepuk tangan buat mbaknya Kalian kan mau nonton Isyana ya? Kalau kamu mau nonton siapa? Kebetulan aku mau nonton Isyana tapi udah lama gak liat band Raja, jadi mau liat Oh Allah, apa lagu favorit dari Raja? Tulus ke hatimu, mencintai aku Menurut kalian gimana sih semesta berpesta? Seru, terus luas tempatnya, terus banyak juga disini kayak venue-venue yang bisa kita datangin Terima kasih All Access Gorgeous, aku sekarang lagi barengan sama penonton yang pake merch Punto Aji Coba ke belakangnya Wow, keren ya, keren ya, namanya siapa mbak? Tia What's your favorite song from Punto Aji? Probably Expectasi sama konon katanya Tadi pas dibawain kamu gimana tuh perasaannya? Asik banget soalnya kan kayak hype banget kan lagunya, jadi aku juga ikut lompat-lompat, temen-temen aku juga barengan Is this your first time nonton Punto Aji live atau udah pernah sebelum? Ketiga kali? Kali ya? Aku mau ketemu Mas Kunton abis ini, aku mau ngobrol, mau apa yang kamu sampein? Lagunya inspirasi banget buat aku, abis itu sebenernya dari dulu cici aku juga sering nonton, jadi mungkin keturunan, jadi kayak semuanya suka Punto Aji Boleh gak? Terlalu inspiring juga soalnya, aku suka sekarang Thank you banget ya, nice meeting you, enjoy the show ya All Access Gorgeous, aku sekarang lagi ada di ruangannya Kak Kunta Aji Halo, Kira apa kabar? Apa kabarnya kita udah kenal ya? Manggilnya Kira, oh my god makasih, makasih banyak loh ya Aku mau nanya-nanya boleh gak sih? Boleh, boleh Ganggu-ganggu dikit gitu Boleh, boleh, aman Oke, ini emang ada stylistnya kah? Atau emang sengaja? Sebenernya ini natural aja ya, maksudnya emang rambut dari Allah SWT, ini cekot juga Cuman kalo ini sih sebenernya minjem sih, minjem sama istri sih sebenernya kalo ini Sebenernya buat cewek sebenernya, cuman pas dipake kok keren ya gitu Justru fashion trend sekarang tuh gak punya gender ya? Betul Jadi mau pake apapun itu yang penting keren dan mantep Tapi are you comfortable with this outfit or no? Of course, ini enak banget, karena pake celana pendek siang-siang Ini kan lumayan panasnya kayak di kocela Kayak kocela bagian timur laut Jadi ya pake celana pendek enak banget Tadi aku abis ketemu sama fansnya Kak Unto, katanya makasih banget Aku kan tadi ngomong, eh mau nyampein apa aku mau ketemu Kak Unto abis ini Terus katanya langsung berkaca-kaca gitu Oh makasih banget ya kak, aku cuman pengen bilang kalo lagunya tuh menginspirasi banget Katanya gitu, bikin aku, nemerin aku disaat aku sendiri Gimana tanggapannya man? Terimakasih, terimakasih banyak, terimakasih banyak Terimakasih banyak, sudah dengerin lagu saya, terimakasih Terimakasih Oke, orangnya pake, oh kebetulan orangnya pake merchnya Kak Unto juga yang orang orange Oh iya, iya, iya tadi yang di depannya Oh iya, iya Di notice loh Kak Tia, di notice loh Kak Tia Ya ampun Kak Unto makasih banyak atas waktunya Maaf sudah mengalami, eh kayak mau nikahan ya gini Tetet, tetet, tetet gitu Eh gue kenapa sih? Makasih banyak buat Kak Unto Aku ditunggu lagu-lagu barunya juga Terus performance yang terbaru-barunya juga Pokoknya I'll always support you From afar Thank you juga All Access Gorgeous See you di next interview All right Wah, terimakasih Wah, terimakasih Wah, terimakasih Wah, ada fotonya juga Terimakasih, terimakasih 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 Kamu membuat saya lebih berharga di panggungan Terimakasih Terimakasih All Access Gorgeous Terimakasih Dan apa Oke, bentar ya aku Seunik mungkin ya Kak Harus lucu ya Kak Kayaknya ini sih selalu aku bawa ya Soalnya ini udah didoain Sama orangtuaku Sama temen-temen juga Jadi setiap manggung tuh Kita akan bawa ini Untuk apa ya Jimat Keberuntungan Oh itu apakah? Ini wall atau apa? Ini, iya ini dari wall Sebenernya ini nemu Waktu itu depan rumah Terus, iya apa nih kok bagus kainnya Habis itu dibikin beginian sama temen-temen Terus kita semua pada merem Kita berdoa bersama-sama Terus semua ada disini Oke, aku mau nanya lagi Ini kan style-nya Kak Denila bisa dibilang kayak Slang-nyaan Kayak misalnya santai gitu loh Ini sebenernya emang-emang Pengen menunjukkan karakter diri sendiri kah? Atau emang dikonsepin kah? Atau gimana? Soalnya kayak yang aku liat Tadi kan perform pakai blazer gitu Kayak girl power banget gitu Wow Sebenernya aku dikonsepnya lebih Unyu ya seharusnya gitu Yang memang, iya mayoritas pink Terus ngomongnya juga Hai semuanya Harusnya kayak gitu Tapi agak susah Akhirnya semua konsepnya Boyar menjadi seperti ini Karena kebetulan Kawan-kawan saya semua disini Laki-laki Pada keluar semua Jadi ya udah Jadi kalo misalnya mau ngobrol Otomatis Akan mirip ngobrol kayak Sama temen-temen cowok gitu Kak Denila thank you banget Untuk waktunya Ditunggu Gapapa Ditunggu karya-karya lainnya oke Beneran gapapa ini Diganggu loh sama aku loh Kak Denila best Bye thank you so much Ikutin aku terus guys Guys All access gorgeous Sekarang aku lagi ada di ruangannya Kakak-kakak dari ungu Let's go Halo kakak-kakak Kalo misalnya kakak-kakak ungu Punya gak sih kalo lagi manggung Barang yang selalu dibawa Kemanapun itu kalo lagi manggung Dan itu apa? Boleh ditunjukin gak? Ke all access gorgeous Kalo saya pribadi Kalo saya pribadi Sedapat mungkin Kalo bisa jangan sampe lupa tuh kacamata Bukan karena umur ya Karena emang kayaknya lebih pas ya gitu Kalo pakai kacamata itu Kalo gak pakai kacamata Kurang pas ya gitu Satu itu Kedua Yang pasti ada di kantong ya Kalo Jakarta ya Kalo Jakarta ya Yang pasti ada di kantong Keci mobil Karena bawa mobil sendiri Terus HP gitu Oke Kalo misalnya Kak Oci Biasanya saya bawa kru saya sama gitar ya Yang pasti ya Untuk manggung ya Itu ada di sana Cuman yang dibawa di badan Paling handphonenya Handphonenya Selfie pada saat Iya ke konten itu Kurang lebih Ada yang unik gak? Kayak jimat gitu Tadi Kak Danila jimat Soalnya dia bawa jimat Dulu iya Dulu Dulu roman ya Dulu babenya loh Dia tuh vudu Apa dia bawa semua tuh dulu Hah Iya maksudnya untuk jaga-jaga Jangan Jangan apa segitu loh Kita yang lebih mistis itu lebih roman sih Kalo yang mistik ya Apa? Merangkap pawang sebenernya Merangkap pawang Berarti bawanya bawa? Bawa pawang? Hah? Sarang bawa pawang? Engga Bawa diri aja Pawang bukan bawang Oh pawang Oh pawang maksudnya gitu Oh kamu mau melesetin emangnya Jadi melesetin boy itu Agak banyak sih Pernak-pernik sebelum manggung tuh Suka banyak lah Enda Ya memang betul tuh Kayak mainan gitu-gitu Dulu ada yang bawa juga Mainan Kalau riders gitu Misalnya ada gak sih Ngomong kayak misalnya Aku gak mau ada ini ya Aku pengennya ini 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 Ada gak sih Spesifik banget Dari dulu ungu sampai sekarang Bawa Enggak lah Kita ngikutin kemauan penitia aja Karena kita selalu menerima yang ikhlas aja Jadi yang ada juga gak apa-apa gitu Ada ajar aja Ya ampun Humble banget dan ini Terbukti keprofesionalis Eh Keprofesionalisannya Kalau di Semesta Berpesta ini kan Sedang ada di Semesta Berpesta nih Persiapannya apa sih? Apakah berpesta dulu sebelum Semesta Berpesta? Ini dari judulnya sih keren jujur Semesta Berpesta Saya gak pernah kebayang ada satu judul konser Yang sekeren ini namanya Semesta Berpesta Ini kan ini seperti sebuah ungkapan Apa Kebahagiaan ya Dari Semesta Yang Sempat terkurung ya kan Terus tiba-tiba Lepas dari Lepas dari persoalan itu Akhirnya Semesta pun mau berpesta gitu Dalam konteks bersyukur Menikmati lagi apa yang Bisa kita nikmati hari ini gitu Keren lah Dan terima kasih sudah Having Ungu di acara ini Terima kasih banget Makasih banyak waktunya buat Ungu Dan semangat juga perform dan apapun itu Single-single terbaru atau Karya-karya selanjutnya Aku sangat menunggu Semoga selalu kompak ya Oke gitu Amin 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 Thank you so much All Akses Gorgeous See you next time Hai Kakak-kakak 420 Aku Syakira 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 Aku boleh ikut nanya-nanya nggak Aku dimana ya enaknya Di sini Di sini Iya jadi Eh kok duduk gitu kan Apa kabarnya? Baik Baik-baik Baik-baik Sehat-sehat Ya ampun aku tuh starstruck tau Aku tuh ngikutin 420 Aku sama anak-anak tongkrongan sekolah tuh dengerinnya 420 terus Iya Aku mau nanya-nanya ya Gak apa-apa kan? Oke Untuk kali ini Ini kan lagi di semesta berpesta nih Style khusus untuk event ini apa? Temanya apa? Saya kan beda-beda ada yang pakai baju apa, baju apa Biasanya mungkin Siapa yang mau lu? Aku style-nya apa ya? Bebas aja Oh temanya apa ya? Temanya tukang kayu Oh tukang kayu Iya bisa gini nih Oke Aku kan merhatiin Aku udah 3 kali nonton 420 live And I enjoy it so much Gitu loh Aku selalu merhatiin selalu ada kopi disana gitu Itu tuh boleh tau gak sih All Access Gorgeous di rumah penasaran Kopinya itu jenis apa yang bisa diminum sama kalian semua? Kopinya Merknya Bintang Kopi Bintang Ini yang berbanding antara arah dunia dan fermentasi tape Dan robusta Tapi kemasannya kopi gitu? Iya Tapi itu kopi Kopi kan? Kopi Pastinya kopi ya Terus menurut kalian apa sih yang dikangenin dari manggung Dari kota ke kota yang lain? Biasanya kan suka ada cerita-cerita tuh Aku Tim sing along 420 banget soalnya Apa ya? Kangen itu ya Crowdnya walau Crowd Terus apa lagi? Sekarang kita lagi baru rilis album baru Jadi kayak kita pengen tau udah sejauh mana Udah sampe mana lagu-lagu barunya nyampe gitu Oke kalo begitu Terima kasih banyak atas waktunya Pas banget ini berhenti baru kita berhenti interviewnya Gitu ya Terima kasih banyak untuk waktunya Sukses performnya Aku sing along nanti Oke Thank you banget Oke All Access Gorgeous Siapa lagi yang interview? Terima kasih Thank you Terima kasih 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 Terima kasih